Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 36 Pada hikmah nomor 36 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Man asrakot didayatuhu asrakot nihayatuhu Barang siapa yang bercahaya pada permulaannya Maka akan bercahaya pula pada akhirnya Kaum muslimin rahimahumullah Segala sesuatu bagi kita para makhluk Tentu ada awalnya dan ada akhirnya Jika kita memulai sesuatu dengan baik Insya Allah akhirnya pun akan baik Dalam konteks ilmu tasawuf kitab hikam Ketika kita berusaha membersihkan hati kita Dengan sungguh-sungguh Dengan ikhlas, dengan rido Maka nantipun akan berakhir Dengan keridoan Allah SWT Sesuai dengan firman Allah SWT Kalau kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah SWT Maka Allah akan menunjukkan jalan kepada kita Dan sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang berbuat kebaikan Inna rahmatullahi qoribun minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah SWT bersama orang-orang yang berbuat Jadi apapun yang kita lakukan Baik urusan duniawi maupun urusan ukrawi Kalau awalnya kita sudah melandaskan diri pada hidayah Pada cahaya yang terang Pada hukum-hukum Allah Insya Allah nanti akhirnya pun akan terang Akan sesuai hukum Allah Akan husnul Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub'alaina Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh